Mbak Soft Blade-nya on point banget dan ini yang harus diperhatikan sama BIMAX juga Kalo Sunny Adia pake hero-hero kaya Link atau mungkin La Slot juga bisa digunakan sama BIMAX Iya tapi gapapa Link-nya itu emang nyusahin Cepet banget rotasinya terus juga numbanginnya tuh gak hanya satu orang aja loh gak hanya cewek Bahkan tadi di Meet dua orang sekaligus udah langsung di Retribution nge-slow sampe kena dua Tapi penasaran kalo misalkan Kalo misalkan ini kan baru reka ya yang Link-nya di-band juga kali ini Karena dengan Link-nya sempet dibuka Kalo seandainya mengingat kita di SDL punya victim Dari sana ada salah satu user Assassin yang menurut KB dari dulu tajem banget Rainbow Apapun ya? Iya apapun Assassin-nya Oke Kayak ape banget jadi kalo seandainya Let's say gak cuma BIMAX Kita ambil contoh gak cuma BIMAX Kita ambil contoh mungkin kayak nantinya kalo misalkan ada user Assassin tiba-tiba Mungkin kita ambil contoh kayak Wat Atau bahkan kayak Rainbow ini yang Link-nya dilepas Gameplay-nya bakal kayak gimana itu dia pertanyaan Karena biasanya kalo user Assassin pure Yang emang bener-bener dikasih Assassin kayak gini Biasanya gameplay-nya nonsense ya Iya bener-bener nonsense Kadang mekaniknya yang outstanding Kadang makronya yang bener-bener gak diperhitungkan Bisa dibalik juga Atau bahkan dua-duanya mikro makronya seimbang Jadi kayak This is the perfect guy of Assassin gameplay gitu loh Itu yang bakal diperhatikan Yup Bener banget Dan sementara itu Kufra diamanin Reka Roka aja Kufra udah diamankan Ada bouncing ball So gak bakal ada dash-dash lucu Atau flicker-flicker yang Sepertinya harus diperhatikan sama Nick Roddy Jangan Jangan terburu-buru deh Jangan asal Kayaknya poinnya jantar buru-buru Kalo misalkan udah kita ngomongin bouncing ball Itu kayak satu skill yang bener-bener Abstract banget Nge-cancel flicker atau dash Dari Kita Yang bener-bener dihalas sama bouncing ball Dan lagi-lagi kembali lagi bakalan Selena Dipik sama Roka eSport Oke Moon Masih dengan Selena nya? Karena juga kita bisa lihat dari Ya bahkan abis saw Rownya selalu tepat ya untuk Selena Dan ternyata Kari Mereka ngambil kali biar kufra nya gak ada yang counter sama sekali Dari segi HP tingginya Mereka mau coba manfaatin ini Karena mereka tau Udah ada jauh head misalnya udah ada Chow disana Dua-duanya bisa nge-cancel bouncing ball Kalo misalkan gak ada bouncing ball Artinya gak ada damage reduction So misalkan nanti ada Kari di depan sana Ini kufra bakal dapat cepat banget Ada Esmeralda Sebagai cover dan counternya juga dari kufra So kufra Kali ini apa yang bakal dilakukannya? Kamu maju, aku majuin balik ya Makanya Misalkan kufra nya lebih unggul dari segi team fight Tentunya bouncing ball dan Tyrant Revenge Dan Tyrant Revenge nya juga bakal nguntungin banget buat tim mereka Tapi Kalo Onyx Prodigy Unggul dari segi network Esmeralda nya bakal lebih mengungguli si kufra nya sendiri Oke Ini couple yang saling Couple yang saling Kayak menyenggul-nyenggul Karena dia bisa di satu tim emang mengerikan Tapi kalo misalkan dia misah tim Sama-sama nge-counter gitu Iya, sama-sama nge-counter Yang satunya HP nya tinggi banget Buat diambil absurd damage nya Yang satunya shield nya ini Walaupun dia punya shield tebel Tapi dia bisa di cancel Sama Tyrant Revenge Sama Tyrant Revenge Sama Tyrant Revenge Sama bouncing ball juga Tentunya akan mengunggul speed slow nya Tapi kali ini udah ada Belerick dan Thamus Reka Esports Concern banget sama Rashi Dengan menggunakan Belerick nya Respect band Yang akhirnya muncul di band yang ketiga kali ini Karena tadi emang nge-ganggu banget Belerick nya Udah sekali dapetin Ya klik ke depan Coba buat ultimate Tiga hero kena Ejector nya masuk semua Dan itu mungkin kombo Yang bener-bener dihindari banget sama Rekka Esports Mereka band Belerick nya disini Karena mereka udah melihat ada Chow dan juga Jowhead disana Oke Ya gak mau ngelepas kombo-wombo lagi Jowhead dan Belerick Dan Bruno lagi-laginya apakah akan diamanin Untuk cewek Bruno Wow Masih dengar Brune nya kali Atau mungkin ya Cewek Bruno ini cukup Dari cewek itu cukup berani dengan Brune nya Karena kalo Lee nya udah gak ada Dia harus purify sih Tapi harus purify ya Kalo dia flicker kayak Ngeri banget gak sih Dia udah flicker di cancel Sama bouncing ball Dia nge-dash leading tackle juga di Bouncing ball Di bouncing ball Intinya bouncing ball nya ya Intinya bouncing ball nya Kufra keselin banget Soalnya kalo emang dia gak Kena geng sama Kufra nya ya Gak kena Apa gak kena Raid sama si Ney Mungkin bakal enak Uh eh si Teris lah Teris lah Keluar Is that Good Kalo bisa ngelawan Bruno dengan range yang cukup jauh kayak gini Ya bisa nge-plock sih ya Oh Chang'e 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 Kerekel Suka-suka anda Suka-suka anda tapi Wow tiga fighter Are you sure Onyx Prodigy Ini bener-bener tiga fighter Buat ngerusu banget Mereka gak mau memberikan kesempatan Karena Mereka tau Tammuz nya ada di band Tiga hero ini lemah sama Tammuz Tiga hero ini lemah sama Tammuz ya Iya serius Kecuali Liomor Mungkin pilihan dia band Tammuz karena pengen ini Iya Mereka pengen X-Board Kalo X-Board nya ditemuin sama Tammuz Waw udah Viragara mau nonton Kalo misalkan Jowhead nya ditemuin sama Tammuz Ya mau gak mau Jowhead nya harus main safe Gak bisa main rusuh dengan menggunakan Ejector Kalo ada Chow disana Ya kita tau sendiri Moltenside bisa narik-narik Jadi Shunpo kayak gimana pun Gak bakal bisa berguna sama sekali Jadi kayak Tammuz bener-bener di band Ini pilihan yang bagus banget dari Oryx Prodigy Tapi pertanyaannya adalah Siapa yang bakal nyentuh cange nya Siapa yang nyentuh cange Terus tiga fighter Tapi kembali lagi kita Gak ada Gashen tiga fighter Wah gila sih Tapi balik lagi kita gak bisa Menjudge lagi ya Gak bisa Karena walaupun tadi Mili nya ada lima Itu masih bisa dimanfaatkan Tapi kali ini Dengan adanya Bruno Apakah Bruno ini bakal jadi jawaban untuk cewek Karena di game yang kedua tadi Tapi Bruno nya gak terlalu efektif sama sekali Tumpang di awal berkali-kali Dengan adanya link yang Selalu nge-raid ke bagian belakang Itu dari ceweknya sendiri Atau mereka pede karena sekarang Udah gak ada yang bisa ngelock lini belakangnya Ya bener Bener banget Karena kalo melihat dari Chang'e sendiri Bisa dibilang Chang'e ini adalah long range banget Untuk hero di Mage Dealer Mage Dan dia mau gak mau Entah KB Kayak Curious banget disini kayak Apakah di sini Chang'e nya diambil tuh Buat ngegangguin buff dari si Bruno nya Coba nge-steal mungkin ya Ya dengan Meteor Shower Ya bisa jadi seperti itu Itu yang bakal jadi pertanyaan Tapi kita juga bakal Lebih penasaran lagi kalo seandainya kita Gak bisa ngeliat secara langsung game nya Karena kita butuh Mekanik seperti apa Atau strategi seperti apa yang dibunculkan Dengan draft yang cukup unik seperti ini Ya cukup unik Kayak ada Kedua tim Kita tau dia punya Selenna sama Chang'e Dua-duanya sama-sama range yang cukup jauh Tapi pertanyaannya Disana juga ada Kufra gitu loh Ada Kufra Kufra juga jaraknya jauh banget Untuk Tyrant Revenge nya Bener Tyrant Revenge Dia mesennya jauh banget Terus juga dia gangguin Ngacak aduk ke belakang Langsung di follow up Chang'e juga Meteor Shower Bener bener Apakah kombo-bombo nya masuk? Itu dia masalahnya Tyrant Rage kan Buk ke setembok satu Tinggal di Meteor Shower Nah itu Itu kan ekspektasinya Ekspektasinya begitu Ternyata Masa kalau kita melihat dari Onyx Prodigy Ini kayak misalkan kita ngelihat dari Hero Pick of nya aja Kita bisa ambil contoh Ada Chow dengan The Way of Dragon nya Ya Mungkin mereka bakal memainkan Bruno dan juga Nanti Chow di late game Mungkin mereka ingin main culik Atau mereka mungkin ingin memanfaatkan Eksport disini dengan Fire Stack nya Biar kalau seandainya setup yang dimiliki sama mereka Bisa di cancel dan juga digeser Dengan menggunakan Fire Stack Jadi nanti langsung di follow up sama Last Insanity Mungkin kalau seandainya nempel kayak gitu Lebih enak gitu Jadi kayak 4-4 nya 4-4 nya kena Last Insanity Damage nya makin lebih tinggi lagi juga Apalagi kalau temperaturnya udah panas Iya True damage nya makin lebih tinggi Kedua tim punya Hero yang bisa ngedempetin semuanya Jadi satu Dempet semua Dempet semua Dia akan bergerak karena mid lane Rekai Sport versus Onyx Pro DG Ney dan juga Rasi Sebagai sama-sama tanker Dari masing-masing tim di area mid lane Iya Dimana mereka juga harus cukup berhati-hati Karena ini poin penting untuk mereka Mereka gak bakal ketemu lagi next nya Iya Dan ini termasuk sama poin head-to-head ya Iya head-to-head nya Makanya ini berpengaruh banget Dan penting banget buat mereka Ayo Little Wonder juga udah diamanin sama tim mereka e-sports Bonsing Ball Ney hati-hati Smart Missing nya cukup sakit Dari Maipan langsung Tempat darah hilang Tapi masih ada pasif Daripada seorang Mei Coba untuk ngambil spell nya Untuk mendapetin darah Sementara itu dari Cange dan juga Selana Coba untuk mendapetin gold buff nya Ini ngeri sih Gatau kenapa kayak ngeliat 2 hero ini barengan kayak satu lagi itu ngeri banget loh Kalau udah kena abis arrow nya langsung Ini langsung di follow up aja udah Follow up sama Cange nya Bymax di mid lane Ini bakal jadi pilihan yang bagus Karena Kari yang seperti tadi kita diskusikan Kalau Kari nya mau main di mid lane Ini juga oke banget Dia punya slow Jadi kalau satu hero marksman punya slow Dia bakal minim banget buat di ganking Oke minim di ganking Sementara itu semuanya tampak lebih pasif dari sebelumnya Yang lebih ganas Tapi Maipan udah mulai dicicil Udah ada Ney yang coba maju Mencoba untuk bunuh flicker Tapi masih bisa didapatkan Masih ada pasifnya nyangkut di depan sana Rasijutku Redu mengicirkan depan Trus masih terlalu jauh Belum ada falling star moon disana Baru level 4 sekarang dari Trus nya sendiri Yap sementara itu di arah atas Selena juga udah mundur aja Walaupun Clay Noo mencoba untuk follow up Tapi balik lagi Cewek bakalan ke arah atas Ngebersihin minion nya Anyway 10% magic reduction Magic reduction gak? Magic shoes Cooldown reduction nya bakal diamankan Sama Mir Echo Sementara Trus Masih farming-farming lucu Airzid juga sama Di sisi bottom lane Dia ditemuin sama Clay Noo Ya well Ini ngeselin buat Airzid sih Lebih aneh karena Kalau saya lihat gue dicicil Cicil terus dengan menggunakan fire missile Fire stack Temperatur nya penuh Dia bakal terkena efek slow Dan dia gampang banget buat di pick off Ya tapi bener sih keputusan dia untuk pindah juga Dan Ney disini sudah maju Ejector dikeluarkan Dibatalkan gitu saja Dibatalkan Ney sendiri Yang di depan sana slow Efek nya bakal keluar lagi Teras bakal terkena efek slow Sama-sama terkena efek slow Dan hanya Bubar jalan saja Dari kedua tim Bubar jalan sementara itu Tampaknya di area bottom lane juga Hanya pertempuran biasa Satu versus satu Antara export dan juga Lerizla Yang sama-sama tebel dan Gak bakalan terjadi banyak pertempuran Iya ini kayak Satunya punya viraga armor Satunya punya damage reduction Ini yang mungkin kayak Jarang juga diperhatikan sama orang Bahwa sebenernya Lerizla bagus banget buat Nahan hero-hero kayak Esmeralda Ataupun magical-magical hero damage yang burst Karena dia itu bener-bener punya Damage reduction Bukan magic reduction Jadi semuanya Damage reduction Semua damage yang ada ya Iya bener banget Oke maipan Terus Gak kena Sedikit lagi Bakalan ditumbangin Tapi di sisi lain Mau coba untuk gangguin buff Tapi masih bisa diamanin sama trust Ney cuma zoning out sendirian sih Dia gila banget kalo misalkan ngomongin masalah Keberanian dia bener-bener Ngeganggu banget Dari segi jungle dia juga Oke di lock Wild Drager keluar purify sudah digunakan kali ini Cewek mengincar ke arah depan sana Trapnya udah ada Hasil harau juga Kena dua Masih ada meteor shower di arah belakang cewek Tapi kali ini masih punya pergerakan untuk purify Dan bahkan masih ada monster bubble force Ney Kena dua Basic ball Cewek yang tumbang kali ini Satu Ney Masih mencari tuanya Tyrant race nya belum ada kali ini Bakal mundur aja ejector Tapi ada trust juga Holy Star punya mana Belum ada Ada by max juga kali ini Masih coba untuk nyalain speedy light mark nya Dan dia lebih memilih untuk gold buff saja Objektif point Karena by max butuh item Untuk men-take down trust nya di mid game nanti Iyap Sementara itu di area middle land rz Ini sendirian Tampaknya clay noo dan juga trust Coba ngecicil dari seorang rz Masih bisa Ngeselin sih Terisla itu bener-bener ngeselin banget sama slow effect Kayak itu kelemahannya Bener-bener kelemahannya Kelemahannya ya Tinggal dikasih slow Tinggal dikasih slow Atau hero-hero yang Let's say bisa nyicil-nyicil Kayak saya lainnya Tapi untungnya selainnya satu tim Hmm Enggak satu Eh ya satu tim ya Enggak jadi lawan Enggak jadi lawan Oke trust coba untuk memberikan efek slow lagi Spellnya vengeance Keluar begitu saja Di sisi mid lane by max Berfokus sama objeknya Sepertinya dorong Oh klien ooo Rasin sandidi defensive Keluar begitu saja Langsung coba untuk pertahan Masih ada fire missile Di belakang rasa juturnya Bahkan ada maipan Maipan dari korang Maipan Jitkit disana Langsung ada ejector juga Polic star moon nya belum ada Tapi ada meteor shower Slow effect nya Bakal keluar begitu saja Trask nya bener-bener Kecicil sama meteor shower Yap dan Di sisi bawah Reset bener-bener objektif Dan didapetin aja Itu red area bawahnya Ini serem banget ya Sekali kena dari abyssal arrow nya Selena Bener-bener Maipan yang tadinya Mau coba nge-backstrap Jadi gagal Enggak sih Enggak bakal berani kalau kayak gitu Abyssal trap sama arrow nya Bener-bener on point banget Kayak dia sebelum masuk Sudah ada slow event nya Tapi Nae itu kena last insanity Kenapa kan Ressy juga kena 3 Langsung ada final Dzone Juga di hadap lagi Air zone coba mungkak Ejector senar Dari seorang maipan Kali dibawa sing-ball arrow Nae juga kuningkan depan sana Maipan bakal tumbang Kali ini trust nya Gak punya buff Cewek bakal mendapetin Air zone Tapi Claynol juga bakal tumbang Karena adanya moon Plus satu kalah Meaty Reaper sebagai bonus nya Di depan sana Yap itu tempat sempit Tempat yang enak banget Untuk chang-e beraktil Yes Gak bakalan kemana-mana lagi, karena di cekungan jungle tuh susah banget Dan sekarang mereka bakalan coba ngegangguin trust Nih, karena mana Kak Rino Isang tolong Dia cuma muterin doang, udilnya keluar, padahal udilnya ada di MPL Onyx Prodigy, 5-3 dengan kettinggalan network, 4.000 gold kali ini Udah ada growing one bahkan dari Miracle Oke, dan sementara itu, ya replaynya ini dia, enak banget Udah tinggal meter shower Susah ada di ekspektasi kita ya, Tyrant Rage Ada meter shower di belakang, di follow up langsung sama final di zone Yes, moon-nya juga dari belakang, baru aja dateng Tapi Bamax liat, dia gak kena damage sama sekali Gila banget dari Bamax Posisinya udah perfect banget di depan sana Kalau seandainya kayak gini terus, Onyx Prodigy, entah kenapa Kayak susah banget buat dapetin moment Oke, bener-bener diarahin juga, ini dua orang selalu bersatu Dua bahkan megakil Maipan jadi sasaran sedikutnya Uh, kenal lagi, Moon-nya bakal tumbang Tapi cewek tersebutnya Sementara itu, mereka bakalan coba ngejaga lagi turret atasnya Ataupun maju lagi minion ke arah ini Sama-sama dapet Cyclone A, ya kan? Cuma gocek-gocek doang Airzid, binatisun dipaksa Bamax Gleiragar, mau dia pecah Play no O, langsung tumpang begini terus saja KO di depan sana Onyx Prodigy, terpikau satu demi satu Airzid, decision making-nya bagus banget Dia tahu kalau Bamax udah punya damage sekarang Walaupun dia gak punya mana, tapi liat Udah mulai di-invasi lagi jungle-nya Mulai diambil lagi dan bakar ada meteor shower Dapetin satu buah serpent Dan liat turtle-nya terbuka dengan sangat lebar Mungkin bisa diambil sama reka esports sekarang Agak susah untuk berani dimajuin Kalau Ony Prodigy dimajuin Malah dia yang bisa jadi bulan-bulanan Oke, cukup aman Dan langsung diamankan sama Bamax Gak bakal ada pergerakan juga Kali ini Trashnya juga benar Dapetin satu, dua, kalamnya tiri Perserta adanya Antiquiris dari Rassi Oke, ini sedikit susah Masih jauh sih kalau untuk defense ke arah Bamax Karena kalau misalkan kita ngomongin Antiquiris Walaupun dia punya damage reduction Tapi kalau seandainya dia nambahin HP Ya, disini Bamax bakal makin lebih enak lagi Trash Ya, Trash Harpun Konex satu Dikaliin match ke Purifan Dikali orang sekaligus Lalu dicakat juga diberikan FX Flow Soul Eater bakal ada Trap Dan Ney dengan bouncing ball-nya Mengeksekusi seorang Trash Yap, sementara itu di area mid lane Tampaknya RZ Bakalan sedikit susah Rassi Harus ditumbangkan Bamax terlalu free hit Tampaknya Disini Maipan Bakalan jadi susah dari Bamax Begitu juga pun berhasil menumbangkan satu lagi Tersisa Cewek Cewek dikitar sama Bamax Triple kill balasan dari Bamax di area mid lane Reka Esports Got this wipe out Mereka langsung coba untuk masuk ke inner turret di area mid lane Mereka coba untuk dapetin inhibitor turretnya juga Masih ada Miracle Masih ada Ney Masih ada Bamax Dan juga Air Zip Coba untuk menghada di depan sana Coba untuk ambil terlebih dahulu dengan menggunakan AC Kursus Reket Bamax free hit Coba untuk dihajar-hajar Bamax free hit Langsung hajar karena base game Dikali di Bamax Kemudian dapetin Kedua Dua satu dari Reka Esports Itu Bamax-nya free hit sekali Dan cepat banget Thanks to Tyrant Rage-nya juga Tyrant Rage langsung ke arah belakang Dia bener-bener mau jauhin si Trash-nya Walaupun Polestar pun yang kena Bamax Bamax-nya udah fokus aja ke base Mukul aja base-nya Minion-nya masih ada di arah belakang Juga nge-follow up dengan cepat Reka dapetin agregat Plus satu poin Menang dua satu melawan Onyx Terima kasih telah menonton!